Jangan lupa subscribe, like, komen, dan sebagainya ke teman-teman kalian yang selalu menonton Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nengge Kering Channel Apa kabar semuanya guys? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pekerjaannya guys Hari ini kita masih lanjut di lokasi pembibitan kelapa sawit unggul nih guys ya Kita lagi melakukan pembibitan jenis kelapa sawit marihat guys Nah jumlah bibit kelapa sawit yang akan kita tanam ini sejumlah 250 wiji guys ya Nanti kita akan tanam di dalam polybag ini kecambah kelapa sawit yang sudah tumbuh tunas kecilnya guys Nah polybag yang kita gunakan ini ukuran untuk media tanam 3 kg guys ya Ukuran polybagnya 14x28 ini guys Nah tanah-tanah ini sudah kita isi ke dalam polybag dan sudah kita siram Dan sudah kita berikan pupuk dasar juga ini guys Biasanya kita langsung beli jadi bibit kelapa sawit yang siap tanam guys ya Yang umurnya biasa 9-15 bulan guys Nah kali ini kita mencoba melakukan pembibitan sendiri guys Kita hanya membeli kecambah kelapa sawitnya guys ya Dan mulai kita tanam di polybag seperti ini guys Nah ini dedek dini senang sekali ikut ke lokasi pembibitan kelapa sawit ini guys ya Jadi bermain sambil bekerja membantu orang tua ini guys Sudah dari kecil sudah kita latih untuk membantu pekerjaan sedikit-sedikit guys ya Lokasi pembibitan sawit kita ini ada di Abling 5 Kecambatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat guys Salam Tandan Berduri untuk teman-teman seprofesi guys ya Oke guys bagi teman-teman yang mungkin baru menemukan channel ini Jangan lupa dukungannya guys dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys Dan jangan lupa juga tinggalkan saja kalian di kolom komentar guys Agar kita juga bisa mengunjungi channel kalian dan mengikuti channelnya guys ya Dan bagi teman-teman yang sudah berpengalaman dalam pembibitan kelapa sawit Coba tuliskan komentar kalian guys Bagaimana kalian melihat proses pembibitan ini dan mungkin ada saran yang bisa kalian tuliskan di kolom komentar guys Sudah kak apa nih? Kok putihnya kok udah banyak? Putihnya udah banyak pak Putihnya bulatnya tuh udah banyak 농�欧 Jagau Terima kasih Kerigat argued Wow Beginilah kegiatan kita sehari-hari sebagai petani sawit guys Kali ini kita sedang melakukan pembihitan kelapa sawit guys Biasanya kita juga melakukan kegiatan pemaninan kelapa sawit di kebun kita guys Dan biasa juga kita melakukan kegiatan melangsir buah sawit ya guys ya Nah rencananya ke depan bibit sawit ini nantinya akan digunakan untuk melakukan tanam sisipan di lahan-lahan kebun sawit kita Yang bibit sawitnya ini jantan ataupun kurang baik pertumbuhannya guys Nanti kita ganti dengan bibit yang baru guys Semua ditutup pakai pelepah guys Kami berpikir Apa ini kadang tadi mbak? Itulah yang tuanya kan Tidak usah 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 Pokoknya tinggi dan pelepahnya ini cukup panjang guys Tapi buahnya juga besar-besar ya guys ya Banyak petani juga yang menyukai bibit jenis kelapa sawit marihat ini guys Karena memiliki keunggulan yaitu salah satunya tingkat pertumbuhan bibit di lapangan ini tampak seragam guys Sehingga mempermudah para petani dalam melakukan pemeliharaan tanaman guys Selain itu juga daya produktivitasnya lebih tinggi sekitar 20-30% dibandingkan dengan bibit sawit dari kecambah yang lainnya guys Mempunyai ketahanan yang sangat baik terhadap serangan hama dan penyakit guys Dan memiliki kemampuan berbuah lebih cepat daripada bibit yang ditumbuhkan dari kecambah atau bibit cabutan guys Perawatannya pun relatif lebih mudah ketimbang tanaman kelapa sawit pada umumnya guys Benih kelapa sawit ini merupakan faktor utama dalam menentukan sukses tidak diinvestasi di perkembangan kelapa sawit ya guys Karena kesalahan dalam memilih benih akan berdampak sangat fatal yang akan disesali kemudian Dalam jangka waktu yang lama 20 hingga 25 tahun guys Oleh sebab itu disarankan apabila kita ingin menanam kelapa sawit gunakanlah bibit kelapa sawit unggul guys Jangan kita menggunakan bibit sawit cabutan yang tumbuh dari bawah pokok kelapa sawit ya guys Memang biasanya antara bibit sawit cabutan dengan bibit sawit yang unggul itu sama-sama berbuah guys Namun nanti ketika usianya sudah diatas 10 tahun produktivitasnya akan terlihat berbeda guys ya Walaupun nanti perawatannya sama-sama dipupuk guys Tapi tetap saja hasil produktivitas dari bibit sawit unggul ini lebih banyak dibandingkan dengan bibit sawit yang tidak unggul guys ya Selain itu juga kualitas mutu buah kelapa sawit yang dihasilkan ini juga sangat baik ya guys ya Dibandingkan dengan bibit sawit cabutan atau bibit sawit yang tidak unggul guys Tapi tidak lupa juga guys perawatan yang maksimal dari budidaya kelapa sawit ini juga sangat dibutuhkan untuk hasil yang maksimal guys Walaupun bibit sawit yang kita gunakan ini adalah bibit unggul Tetapi perawatan dan pemupukannya harus selaras guys ya Semoga kedepannya pembibitan kelapa sawit kita ini bisa tumbuh dengan subur dan maksimal guys Agar bisa menjadi bibit-bibit yang akan berkembang lebih baik di lokasi perkebunan sawit nantinya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Oke guys sampai disini dulu video kita hari ini guys Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kegiatan kita ini Melakukan pembibitan kelapa sawit ya guys ya Sampai ketemu di video-video kita berikutnya guys Sampai jumpa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax